Halo selamat datang pengunjung rumah belguk.com Baiklah kali ini saya akan coba jelaskan bagaimana cara membuat mata untuk anime Cara yang pertama yaitu buka dulu aplikasi Corel Dengan double klik pada shortcut Atau dengan cara klik start All program Pilih file ke Corel Draw Pilih Corel Draw Kita klik new blank document Kita buat area kerja menjadi landscape Kemudian kita pilih bezier tool dengan cara klik tahan Lalu klik bezier Buat titik Dimana saja Kemudian buat garis miring Lalu buat titik disini Disini Lalu tekan lagi dengan mouse berubah menjadi panah melengkung Pilih setiap tool Pilih setiap tool Atau tekan F10 Kita block Lalu kita buat Kerja di ekor Tekan lagi Untuk membuat besar perampilan kerja Lengkukkan garis atas Seperti ini lalu yang di bawah kemudian sudut panah lalu disini dan beri warna hitam pilih zoom tool untuk memperkecil tampilan buat lagi bentuk dengan dosir tool buat seperti gambar yang saya buat kemudian pesan percatilan dan kemudian kerjaan kemudian geris tool blok dan confet cukur lakukan baris seperti ini kemudian lakukan baris lakukan di sini lakukan di sini dan sisi buat seperti yang saya buat beri warna hitam cara-cara klik kiri lakukan tab dan taruh lakukan objek kiri beras setengah dari setas nah lalu pilih bejirku lagi dan berbentuk dan cara membuat ketik-ketik bagian sudut dan berpulis onload lalu pilih sub tool dan buat garis klik kiri jadi curve angkumen ke atas lalu garis kiri sisi lainnya rapikan ujung dengan garis yang telah dibuat tadi lalu beri warna putih selamat menikmati beri warna objek jadi bezetool buat garis disini kemudian tengkungkan dengan set tool beri warna objek sesuai keinginan beri warna objek beri warna objek saya akan guna kawar saya akan guna kawar saya akan guna kawar dan ctrl plus v berkecil objek terakhir setengah dari objek asli beri warna objek lalu klik objek kemudian kemudian pilih font dan fill dialog ubah angle menjadi 90 dan ubah warna putih menjadi hitam lalu oke klik objek klik objek hitam dan fill set tool lalu klik dan delete klik kemudian klik 2 kali pada titik setengah klik klik ke bawah klik bentuk sehingga menyerupai setengah lingkaran setelah selesai copy paste dengan cara klik ctrl plus c dan ctrl plus v kemudian ubah warna menjadi 30% black pilih transparasi tool tempat klik sini untuk tarik ke bawah untuk tarik ke bawah dan lalu kemudian Buat opsi kelingkaran dengan ellipse tool, drag atau click dan tarik, dan dengan menekan tombol ctrl, kelingkaran menjadi sempurna. Beri warna putih, dilengkapi outline dengan cara klik kanan, kemudian tekan ctrl plus key untuk membuat jadi untuk core. Lalu pilih sub tool, dan ubah lingkaran menjadi seperti yang saya buat. Terima kasih telah menonton! Ketakkan di atas, kemudian buat transparkasi, klip dan klip. Ketakkan di atas, kemudian buat transparkasi. Ketakkan di atas, kemudian buat koval kecil dengan klip. Ketakkan di atas, kemudian buat koval kecil dengan klip. Beri warna putih. Ketakkan di atas, kemudian buat klip. Ketakkan klip. Dan di atas, kemudian buat klip. Ketakkan klip. Ketakkan klip. Dan klip. Ketakkan klip saying. Ketakkan klip. Apalagi buat klip. lakukan sama dengan setelah block dan tekan ctrl C kekecil tampilan lalu ctrl v dan masuk menggunakan tombol ctrl geser, alt shift lalu pilih mirror horizon dan selesai oke demikianlah penjelasan saya bahasan lainnya saya akan jelaskan pada video selanjutnya semoga bermanfaat dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati